Ya pemirsa kerusuhan terjadi di lapangan kantor Bupati Moro Jambi pada selasa siang kemarin untuk membuarkan masa kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata ke arah masa. Aksi kerusuhan yang terjadi pada selasa siang ini merupakan simulasi yang digelar Polres Moro Jambi dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2024 dan mengantisipasi terhadap unjuk rasa di wilayah hukum Polres. Aksi yang berlangsung damai namun tiba-tiba ricuh karena tuntutan masa titik-titik oleh Komisi Pemilihan Umum. Masa yang marah melempari gelas ke arah polisi yang disiagakan dan aksi saling doang pun tak terhindarkan. Melihat kondisi yang tidak kondusif lagi, polisi serta ksata mengarahkan satu unit mobil water cannon dan mengeluarkan beberapa kali tembakan gas air mata ke arah kerumunan masa. Akhirnya aksi masa dari salah satu calon lingkis letak berhasil dipukul mundur dan lima orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aksi kerusuhan yang terjadi pada selasa siang ini merupakan simulasi yang digelar Polres Moro Jambi dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2024 dan mengantisipasi terhadap unjuk rasa di wilayah hukum Polres. Jadi yang kita tampilkan, kemungkinan-kemungkinan nanti adanya potensi gangguan dalam penyelingkaran pemilu. Kita dimulai dari PAM TPS, pengawalan distribusi logistik, serta pengamanan kantor KPU. Insya Allah hari ini kita juga sudah menampilkan kesiapan kita baik personil, sarana-prasarana. Mudah-mudahan untuk pengamanan pemilu ke depan tidak ada masalah. Kami khususnya di Kabupaten Moro Jambi, kami Polres Moro Jambi, beserta seluruh stakeholder siap. Untuk masyarakat juga kami harapkan turut berperan serta aktif membantu menjaga stabilitas kondisi keamanan ketertipan di wilayahnya masing-masing terkait pemilu, tidak mudah provokasi, dan nantinya dapat berpartisi aktif memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilu. Dalam simulasi pengamanan pemilu tersebut, diperagakan dimulai pengamanan di tempat pemungutan suara, pengawalan pendistribusian logistik, hingga pengamanan di kantor KPU. Dengan simulasi yang dikelar, diharapkan para personil kepolisian siap menghadapi potensi yang terjadi pada keberlangsungan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.